Intro 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 Tim Pegasus Polres Jane Ponto melepaskan tembakan peringatan kepada pencuri Penugas mengejar tersangka yang berusaha melarikan diri dari serga 40 tugas Intro 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 Penugas berhasil mengamankan tersangka yang sudah tak berdaya Lima panas telah bersarang di kakinya saat terjadi pengejaran Penugas pun segera membawa tersangka ke rumah sakit untuk perawatan medis Untuk pelaku ini memang menjadi target operasi kami Khususnya dalam operasi SIGATIPU 2019 ini Akhir ini kami mendapatkan informasi terkait Keberadaan pelaku langsunglah tim menuju ke TKP Melakukan penangkapan mengejar dan menangkap pelaku Tetapi pada saat pelaku ditangkap pelaku melarikan diri Tidak memberontak dan melakukan petugas Sehingga ada tindakan tegas dan terukur dari petugas untuk melumpuhkannya Tugas berhasil menangkap tersangka berdasarkan dari laporan masyarakat Tersangka merupakan pencuri hewan ternak yang kerap meresahkan warga jenek pontong Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun pidana Tim Polres Bangka Barat menangkap seorang kurir sabu saat kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di Muntok Awalnya petugas memberhentikan pengendara dan tiba-tiba penumpang berusaha melarikan diri Petugas pun mencegah dan langsung menggeledahnya Dari hasil penggeledahan petugas berhasil mendapatkan barang bukti Terima kasih 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 Tim di Treskrimum Polda, Jambi mengejar pebalap liar di daerah perkantoran Gubernur Jambi. Aksi kejar-kejaran terjadi karena pebalap liar berusaha kabur saat razia terjadi. Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengemankan sejumlah pebalap liar. Petugas pun langsung menginterogasi dan menggeledah para pebalap. Pembubaran pebalap liar karena adanya laporan dari masyarakat yang rosah. Kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Jambi ya, terhadap kegiatan 3C, Curat, Suras dan Curanmor di wilayah kota Jambi. Para pebalap liar diberikan sanksi pembinaan karena tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Guna mengantisipasi tindakan kejahatan, petugas akan rutin melaksanakan patroli. Tembakan peringatan dikeluarkan petugas saat ratusan warga mengepung rumah tersangka peculikan yang akan diamankan petugas. Tersangka merupakan penculik seorang anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Warga yang geram berusaha menghakimi tersangka. Petugas langsung membuat tersangka ke Maporesa Tasikmalaya. Kini petugas masih mendalami kasus penculikan anak dan memeriksa sejumlah saksi. Kini petugas masih mendalami kasus penculikan anak dan memeriksa sejumlah saksi. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.